Halo guys, kembali lagi dengan ATV Gamers Nah, kali ini kita mau konvoy Sekaligus modifikasi mobil strobo Yang ada di game CDD Update Teman-teman Wih, mantap banget ya Tuh, di belakang kita Wow, udah ada mobil spesial Ada mobil polisi Dan ada dua mobil strobo ya Wih, keren ini Oke, disini kita sapa dulu ya Nih, yang pertama ada Mas GNN R.Y. Lee Habis itu ada Mas Quark Dan yang terakhir ada Binson Dummies Oke, sebelum lanjut Jangan lupa like, komen, share, and subscribe Dulu ya Oke, langsung aja kita let's go Nah, ini kita mulainya dari Tempat spawn yang ada di map Jakarta teman-teman Lihat, kita spawn di GBK guys Oke, yang pertama disini aku mau cek Hadiah dari Daily Box dulu ya teman-teman Kira-kira hadiahnya ada apa nih Nih guys, kita bakalan claim yang gratis guys Oke, satu Dua Tiga Go Wow, banyak yang pink guys Oke, kita lihat Kita dapet berapa Waduh Sayangnya kita malah dapet 25 juta aja teman-teman Yaudah deh, gak apa-apa Lumayan ya, bisa buat tambah-tambah pas modifikasi teman-teman Oke, kita lanjut aja guys Nah, jadi disini aku bakalan modifikasi Nih guys Ini adalah Velfire Strobo ya teman-teman Wah, ini saudaranya Alphard ini Tuh kan, mirip Alphard guys Oke, untuk mobilku kayak gini Wih, bagian depannya keren dong Banyak kromenya Terus untuk lampunya Oh, sayangnya ini lampunya gak 3D guys Terus lanjut Disini ada yang spesial ya Yaitu ada Strobo Nih, jumlahnya ada 4 teman-teman Terus lanjut untuk bagian sampingnya kayak gini guys Nih, disini ada krom-kromenya lagi Terus di bagian atas juga ada guys Dan untuk bagian belakangnya kayak gini teman-teman Nih ya, bedanya Alphard sama Velfire Kalau Alphard itu kan lampunya warna merah ya Kalau ini lampunya warna gelap-gelap gitu guys Wah, malah keren ini Oke, sekarang kita lihat bagian atasnya teman-teman Nah, untuk bagian atasnya kayak gini ya Disini ada 2 sunroof guys Wih, mewah banget Terus lanjut Disampingku disini ada mobilnya emas GNN Ini adalah mobil polisi ionik ya Wih, ini adalah mobil polisi listrik teman-teman Wah, keren ini Kita bakalan dikawal sama ini guys Terus lanjut disampingnya Ini ada mobil polisinya mas Benson Ini adalah mobil polisi mas Danam ya Wow, udah dimodif guys Tuh, bagian banyak Wah, jadi perotot ini Dan yang terakhir disini ada mobil strobo-nya lagi Punya mas YRO teman-teman Nih ya Waduh, bisa-bisanya ada berang-berang dong Wah, koca ini Oke, oke, udah yuk gak usah emas langsung aja kita cobain mobilnya guys Kira-kira kayak gimana ya Oke, dari sini langsung aja kita keluar guys Nih Wah, kita bakalan dikawal sama mobil-mobil polisi teman-teman Mantap ini Oh iya guys, sambil jalan aku mau coba fitur-fitur mobil Velfire strobo ini ya Yuk kita lihat dari bagian lampu teman-teman Kita hidupin Oh, jadi lampunya ini cuma ada satu mode aja guys Yaitu lampu dekat ya Nih, kalau kita hidupin Nanti otomatis lampu kabutnya juga udah langsung hidup guys Lanjut untuk hazardnya Wow, untuk hazardnya keren dong Ini hazardnya ngalir guys Nih ya, di bagian depan ada Terus bagian spion ada Dan untuk bagian belakangnya juga ngalir guys Tuh, keren Oke, dan yang terakhir kita ke bagian klakson guys Kira-kira kayak gimana ya Apakah klaksonnya polisi Kita pencet Oh, sayangnya untuk klaksonnya ini klakson biasa teman-teman Tapi gak apa-apa ya Nih Tetap mewah guys Oke, untuk selanjutnya aku bakalan coba fitur spesial yang ada di mobil ini guys Nih, disini ada UI khusus guys Kita pencet Tuh, jadi disini ada buat hidupin strobo Dan buat suara sirina teman-teman Oke, kita coba satu-satu ya Dari strobo yang pertama Kita pencet Oke, jadi untuk strobo pertama kayak gini guys Jadi hidupnya ini kanan-kiri, kanan-kiri gitu terus ya Nih, untuk bagian belakangnya juga sama guys Lanjut ke strobo kedua Kita pencet Oh, kalau ini lebih asik guys Jadi ini hidupnya kanan-kiri Tapi ada kedip-kedipnya ya Tuh, dari depan keren guys Dan yang terakhir ke strobo ketiga Kita pencet guys Yap Oke, kalau strobo ketiga ini hidupnya atas-bawah teman-teman Atas-bawah plus kedip-kedip ya Oke, untuk strobonya udah Sekarang lanjut ke bagian sirina teman-teman Kita mulai dari well ya Kita pencet Oh, ini guys Wow, untuk suaranya kenceng banget Nih, mantap ya Udah kayak mobil polisi guys Oke, selanjutnya aku bakalan coba Yap, teman-teman Kita pencet ya Yap Nah, untuk help suaranya kayak gini guys Ini beda lagi Ada juga yang digunain buat keadaan darurat Nih, contohnya yang priority Kita pencet Tuh Wah, ini temponya jadi cepet banget guys Kalau ini biasanya dipakai Kalau pas keadaan darurat banget teman-teman Mantap Nah, selanjutnya disini kita bakalan Balapan teman-teman Aku mau sekalian coba tes top speed Mobil fail fire strobo yang standar ini ya Kira-kira top speednya berapa guys Oke, oke Langsung aja kita hitungin Tiga Dua Satu Go Langsung kita gaspol teman-teman Wuhuuu Tuh Waduh disini kita langsung ditinggal sama mobil-mobil polisi guys Loh itu Wah, itu ternyata mobil Marsha desbandnya kenceng banget teman-teman Wah, mantap ya Soalnya itu adalah mobil strobo yang mewah banget guys Harganya pun juga miliaran ya teman-teman Jadinya aku kalah deh Nih, aku yang paling pelan sendiri guys Oh iya, by the way untuk akselerasinya ini biasa ya Nih, tau-tau udah mencapai 140 km per jam Oke, kita gas terus Kira-kira top speednya berapa nih Aku coba sambil hidupin sirinya ya teman-teman Yap Tuh Wuhuuu Wah, udah kayak bawa pejabat ini guys Keren Oke, kita coba terus dan Oh, jadi untuk top speednya ini adalah 180 km per jam teman-teman Nih guys, aku udah nyoba Tapi pas udah sampai 180 km per jam Tau-tau turun sendiri guys Wah, kayaknya ini ada yang ngeganjel ya teman-teman Kemungkinan delete limiternya perlu dihapus guys Oke, nanti kita hapus ya Selanjutnya disini aku bakalan coba Modifikasi mobil Velfire strobo ini guys Wah, kira-kira kalau habis dimodifikasi Jadi kayak gimana nih Oke, langsung aja kita modifikasi Aku bakalan coba modifikasi di Jakarta teman-teman Nah, ini kita udah sampai di tempat modifikasinya teman-teman Yuk langsung aja kita modifikasi guys Dari yang pertama ya Oke, yang pertama disini ada turbo charge Wih, kira-kira bisa dimodifikasi apa nggak nih guys mesinnya Kita langsung pakai yang twin turbo ya Kita pencet Terus untuk turbo charge boostnya aku jadiin 5 teman-teman Ini udah mentok ya Kalau di atasnya 5 kalian bakalan kena peringatan guys Tuh kan, nanti nggak bisa ya Jadi kita pakai ke 5 aja guys Oke, kita bayar Lanjut ke bagian ecunya Ini ecunya di utak-ati jadi kenceng ya Kita naikin ke level 3 guys Tiap Oke, kita bayar juga Lanjut ke bagian super charge-nya Apakah ini bisa? Kita pencet Oh, bisa guys Oke, untuk super charge-nya kita jadiin 1 Terus boostnya kita jadiin 5 ya teman-teman Kita bayar Lanjut ke bagian engine internal guys Nah, untuk engine internal kita jadiin level 3 teman-teman Kita bayar Oke, sekarang lanjut ke bagian brake force Kita jadiin level 3 juga ya Nah, sekarang ke bagian delete limiter Nah, ini yang paling penting ya Biar bisa top speednya banyak guys Oke, ini kita juga false ya Kita bayar lagi Waduh, agak mahal ini Harganya 100 juta teman-teman Sudah nggak apa-apa Biar makin keceng ya mobilnya Oke, untuk mesin mobil udah semua guys Nah, sekarang kita lanjut ke bagian tampak mobilnya Kita mulai dari suspensi ya teman-teman Di sini kita jadiin ceper guys Biar semakin boys nih Sekarang kita ke bagian velgnya teman-teman Nah, untuk velgnya Di sini aku bakalan pakai velg warna emas guys Biar mantap ini Lanjut untuk build offset Di sini settinganku adalah 2-2-2-2 guys Jadi 2 semua ya Oke, kita bayar Lanjut ke bagian chamber Untuk chamber aku jadiin main 5 semua guys Oke, kita bayar lagi Oh, ini bisa menghilang guys Berarti bisa dimodifikasi chamber ya Oh, ini guys Wah, mobilnya jadi boys banget dong Nih Oke, sekarang kita lanjut ke bagian warna guys Nah, untuk warna aku bakalan jadiin warna putih teman-teman Sekarang ke bagian window color guys Untuk window color Oh, nggak bisa guys Lanjut ke bagian lampu Apakah bisa diwarnain Oh, bisa ya Kita coba dari DRL ya Coba aku kasih warna merah Apakah bisa Oh, nggak bisa nih teman-teman Untuk DRL-nya Lanjut ke bagian low beam Oh, low beam bisa guys Nih ya, bisa aku ganti-ganti Tapi kayaknya tetap bagus warna putih guys Sekarang ke bagian high beam Apakah bisa Loh, high beam bisa teman-teman Oh, ini high beamnya malah jadi fog lamp teman-teman Wah, gimana ini Yaudah, nggak apa-apa ya Kita jadiin warna kuning guys Nih Wah, udah kayak mobil-mobil balap ini Keren Oke, kita bayar Lanjut ke bagian plat nomor Aku bakalan kasih tulisan strobo ya teman-teman Kita kasih strobo Terus kasih emote kacamata Oke, kita apply Wuh, bisa Tuh ya Wih, jadi ganteng ini Kita bayar guys Oke, sekarang ke bagian klakson Nah, untuk klakson aku kasih yang kenceng ya Kita kasih nomor 6 Tuh kan, kenceng Oke, kita bayar lagi Sekarang ke bagian aksesoris teman-teman Oke, untuk bumper depan nggak ada Sekarang keruf Oh, ada guys Wah, mantap ini Walau ini mobil strobo Tapi tetap ada aksesorisnya ya Nih, untuk aksesoris pertama Disini ada tatakan roofbox Terus yang kedua disini ada roofbox Dan yang ketiga Bawa sepeda teman-teman Oke, disini aku kasih yang roofbox aja ya teman-teman Tuh Wah, jadi keren Kita bayar guys Lanjut ke bagian stiker Stiker nggak ada ya Sekarang ke bagian bumper belakang Oh, bumper belakang ada nih guys Yaitu ada sepeda teman-teman Wah, koca ini Yaudah nggak apa-apa ya Siapa tau pejabatnya mau sepedaan guys Oke, kita bayar Lanjut ke bagian livery Oh, livery nggak ada guys Oke, berarti mobilku udah jadi ya Nah, ini akhirnya mobilku udah selesai dimodifikasi guys Wih, jadi ganteng banget ya ini Tuh, mulai dari bagian depan Untuk mesinnya ini udah aku modifikasi guys Lanjut ke bagian lampu Nah, untuk lampunya juga udah aku modifikasi ya teman-teman Yang bawah jadi warnanya kuning guys Sekarang ke bagian plat nomor Plat nomornya aku ganti tulisan strobo Lanjut ke bagian sampingnya Wow, jadi mantep ya ini Jadi ceper dan velgnya berubah teman-teman Lanjut ke bagian belakang dan atas Untuk belakang kayak gini ya Ada sepeda Dan untuk bagian atas ada roofboxnya guys Wih, jadi mboi sini Ini jadi kayak mudik style ya teman-teman Yaudah yuk, langsung aja kita coba konvoy mas Oke, karena mobilnya udah kita modifikasi disini guys Yuk langsung aja kita pindah ke map Jawa Barat Karena kita mau konvoy ke puncak ya teman-teman Oke, ini kita udah sampai di gerbang tol Arah ke map Jawa Barat teman-teman Ini ya Oke, oke Langsung aja kita let's go Kita kasih sirina dulu guys Wuhuuu Oke, setelah sekian lama Akhirnya kita sampai di map Jawa Barat juga guys Iya Kita ada di tolnya Oke, disini kita bakalan coba balapan lagi teman-teman Kira-kira Velfire-nya setelah dimodif Top seat-nya jadi berapa ya Yuk langsung aja kita coba balapin Oke, disini langsung aja kita hitung guys Tiga Dua Satu Go Langsung kita gaspol guys Wuhuuu Nih, langsung kita duluan teman-teman Tuh ya, di belakang ada Mercedes-Benz G-Class Dan ada Mazda 6 teman-teman Oke, untuk akselerasinya Punya aku jadi kenceng banget guys Tuh Tau-tau udah mencapai 200 km per jam Lebih dong Oke, awas Waduh nih Kita langsung disalip sama Mercedes-Benz G-Class Soalnya itu emang kenceng ya Oke, disini aku sambil sirina teman-teman Yap Wah, ini jadi kayak buru-buru ya teman-teman Tuh Suara sirinanya dimana-mana guys Loh nih, ada Maz Benson mau nyalip Oke, yang penting kita gas terus ya Dan Oke nih Udah mencapai 292 km per jam teman-teman Waduh Sayangnya disini kita malah oleng guys Wah, karena ini bodinya besar Jadi Buat ngendaliinnya agak susah ya Jadi licin-licin gitu guys Oke, dari sini kita lanjut lagi aja teman-teman Wah, sayang banget malah nabrak Oh iya guys By the way, untuk top speed Velfire Strobo ini Setelah dimodifikasi adalah 294 km per jam teman-teman Wih, mantap banget ya Itu bener-bener meningkat banget loh guys Dari yang sebelumnya 180 km per jam Jadi 294 km per jam Wih, kenceng banget itu Oke, akhirnya disini kita sampai di gerbang tol Ciawe guys Yuk langsung aja kita masuk ya Nah, disini langsung aja kita konfoy ke puncak Wah, ini seru banget guys Jadi ini barisannya kayak gini guys Yang paling depan ada Mas Benson Terus tengah ada aku Dan yang paling belakang ada Mas Yero Oke, aku sambil hidupin sirinnya juga ya Loh tuh, Mas Benson ngawal guys Wih, keren Aku bantu pakai sirin aku guys Yap Tuh kan Wih, mantap Nah, ini kita udah mulai memasuki kawasan puncak teman-teman Tuh Selamat datang di puncak Oke, kita harus hati-hati nih guys Karena kita bakalan nanjak-nanjak teman-teman Tuh ini Waduh, baru awal-awal Langsung ketemu sama kabut guys Oke, harus kita hidupin ini lampunya Loh, ini udah kita hidupin lampunya Tapi tetap gak kelihatan ya teman-teman Wah, soalnya ini kabutnya tebel banget Oke, awas ini hati-hati Jangan sampai salah jalan ya Soalnya kalau salah jalan Nanti bisa nyemplong ke jurang teman-teman Wah, bahaya banget itu Oke, kita di belakangnya Mas Benson terus aja guys Oke Bang, ikuti aku pelan-pelan ya Nih, aku kawal Wah, siap Mas Nih guys, pas ditanjakan kita juga dikawal teman-teman Waduh, pas ditanjakan punyaku melambat guys Nih, udah aku gaspol Tapi kecepatannya cuma di 30 km per jam teman-teman Oh, berarti ini kelamanya adalah ditanjakan ya guys Gak bisa kuat-kuat banget Tapi gak apa-apa, akhirnya kita tetap bisa nanjak guys Oke, selanjutnya disini kita ngelewatin CD ID Mark dan Vita Mark Missy Missy Oke, ini guys suasananya Kalau kalian dikawal polisi ngelewatin puncak Tuh ya, di paling depan ada polisi Di paling belakang ada mobil pengawal guys Tuh Wah, mobil pengawalnya malah Mercedes-Benz G-Class ini guys Malah lebih mewah ya Oke, gak apa-apa Loh itu Mas Benson udah sampai sana Kita kejar teman-teman Wuhuuu Oke nih, sekarang kita mulai ngelewatin Tanjakan belok-belok guys Tuh ya Waduh, sampai disini ada kabut lagi Oke, kita hidupin sirin aja ya teman-teman Biar aman Hiyap Nih, untuk strobonya juga udah aku hidupin guys Wah, keren banget ya ini tampilannya Oke, kita fokus hadap depan lagi Awas, disini ada belokan teman-teman Kita belok Wuhuu Nah, setelah sekian lama Akhirnya kita lewat di pemukiman puncak guys Tuh ya Wih, di belakang sana ada banyak rumah-rumah teman-teman Oke Tuh kan, setiap tanjakan kita jadi melambat guys Tapi gak apa-apa ya Kita tetap bisa ngejar Mas Benson nih Wuhuuu Oke, disini akhirnya kita sampai di tujuan terakhir kita guys Yaitu di Kopi Niko Nah, langsung aja kita parkirin ya teman-teman Wah, mantap banget ini guys Tuh, di paling kiri ada mobil polisi Di tengah ada mobil pejabat mewah Dan di paling kanan ada mobil pengawal Keren Nah, disini akhirnya udah pada parkir dengan rapi teman-teman Disini langsung aja kita masuk ke Kopi Niko ya Karena aku mau ngopi-ngopi dulu guys Oke, disini langsung aja kita nongki ke dalam teman-teman Loh ini Wah, bisa-bisanya tadi kita dikawal sama berang-berang dong Tuh Loh, berang-berangnya malah muter-muter guys Halo, halo bang By the way, kamu pesen kopi nggak? Aku pesen nih Wih, ini berang-berangnya malah mau pesen kopi guys Wah, kucak ini Yaudah mas, aku pesen kopi satu Oke, bentar ya Aku buatin dulu Oke, ini akhirnya kopinya udah jadi guys Yaudah yuk, langsung aja kita cari tempat duduk Ayo mas, kita duduk Nah, aku duduk disini aja ya Oke, kita nongkrong Wah, enak banget ya Kita nongkrong habis kon Konvoi naik mobil strobo guys Nih, kita nongkrong di gunung Seger Oke, sampai disini dulu keseruan kita Modifikasi sekaligus konvoi ke puncak Naik mobil strobo yang ada di game CDD update teman-teman Wih, mantap banget ya Nih, kita sampai di kopi niko puncak Dikawal sama pak polisi Dan ada pengawalku guys Tuh kan, mobilnya keren-keren Oh iya guys, by the way Mobilku ini limited ya Jadinya sekarang udah gak dijual lagi Oke, terima kasih buat teman-teman yang Ikut keseruan kali ini Jangan lupa like, komen, share, and subscribe ya Oke, see you next time Bye Bye